Halo Sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Oke Sobatku pada hari ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara menjumlahkan sebuah nama atau sebuah huruf Kita jumlahkan secara otomatis menggunakan rumus Excel ya Jadi teman-teman bisa lihat disini ada nama Timon Adioso, namanya sama ya Gloria Diana, Caroline, ini namanya sama ya, Talita Nah saya mau jumlahkan, tidak mungkin dong, saya jumlahkan 1, 2, 3 seperti itu dengan manual 1, 2, 3, 4, 5, nah itu tentunya sangat merepotkan ya, nah ini sedangkan namanya sama Nah ini syarat utamanya, syarat utamanya, kalau kita mau masukkan nama ini tidak boleh beda ya Salah satu contoh mungkin Gloria Diana Obor, nah tiba-tiba disini robotnya kita hilangin Seperti ini, nah ini tidak bakalan ke deteksi ya, nah ini kan ini penggunaan warna nih Jadi berubah nih warnanya, jadi kita harus robot begini teman-teman Nah seperti ini, kalau sudah seperti ini, namanya sama, kita bisa supaya namanya tetap sama Itu kita fungsinya bisa menggunakan conditional formatting yang ini teman-teman Jadi semuanya salah satu contoh, saya mau merubah warna Saya block diseperti ini, saya block Habis itu yang nama Timon Adioso mau saya rubah dulu nih Nama Timon Adioso mau saya rubah conditional formatting Habis itu yang ini, highlight sama, habis itu kita klik yang ini, equity to Sama dengan ini, sama dengan, habis itu teman-teman silahkan tulis saja disini namanya Salah satu contoh ini kan Timon Adioso yang mau kita rubah warnanya nih Adioso, nah berubah nih warnanya, tinggal kita Warnanya cari disini, mungkin rest text, nah seperti ini Textnya aja yang merah, habis itu kita bisa custom format Custom format disini bisa kita border Nah disini bisa kita fillnya, fillnya kita mau warna apa nih Fillnya ini, semuanya kita kasih warna ini ya, abu-abu Nah warna abu-abu, oke, nah warnanya abu-abu ya Sempamanya tulisannya mau kita rubah lagi tulisannya Ini fillnya, habis itu fontnya, nah ini fontnya ya Nah fontnya kita mau rubah nih fontnya, warnanya sempamanya warna biru Nah oke, nah dia akan berubah warna biru Tinggal oke, nah disini Timon Adioso Di bawah, kalau ada semuanya disini saya tulis Timon Adioso, enter Nah dia akan warna biru ya, nah disini warna biru Nah cuma kalau, oh ini warna abu-abu tadi nggak begitu kelihatan ya Kita rubah lagi, conditional formatting, habis itu high clicknya ini Habis itu equate yang ini, habis itu kita format, habis itu di fillnya Jangan abu-abu lah, supaya agak gelap mungkin agak membedakan yang warna biru seperti ini Habis itu oke Eh disini warnanya Timon ya Timon Adioso Nah seperti ini teman-teman, oke Warnanya beda ya, nah berubah beda ya Loh sama kan Nah, habis itu kita mau menotalkan nih warnanya yang sama nih Timon Adioso berapa, Gloria Adioso berapa Nah disini langsung kita ke bawah Kita menggunakan fungsi dari countif ya Teman-teman bisa disini ada lihat contoh ya Kita langsung saja sama dengan Count, nah disini langsung ada countif yang ini ya Countif, klik, habis itu Udah dalam kurung ya, habis itu kita blok mulai atas Blok mulai kolom yang paling atas Sampai paling bawah ya teman-teman Jangan pilih-pilih, pokoknya langsung sampai paling bawah seperti ini Habis itu setelah sudah sampai bawah seperti ini Titik koma, nah seperti ini titik koma Habis itu kutip Kita masukkan tulisannya Ini kan Gloria Diana Ini Gloria Diana Obor Robot ya Kita tulis saja disini Sama harusnya ya Gloria Diana Obor Robot Seperti ini teman-teman Habis itu kutip lagi Dalam kurung Enter Nah seperti ini teman-teman Langsung Notal nih Nah supaya tidak bergerak Kita kan mau kopas ke bawah nih kodenya Supaya tidak bergerak Ini seperti ini Ada tanda Dollar ya Teman-teman cukup klik Habis itu disini Yang tempat kodenya ini kita blok Nah dari sini sampai sini Habis itu teman-teman Pencet di keyboard itu M4 Nah seperti ini Langsung Apa ada dollar-dollarnya Enter Nah seperti ini Jadi kalau kita kopas Semuanya kita kopas ya Control copy Atau klik kanan Copy Kita kopas kesini Klik kanan Paste Disini tetap dia Tidak bergeser Nah kalau teman-teman Itu tadi tidak dikunci Nah ini tidak bergeser Dia akan bergeser Jadi teman-teman Kalau sudah begini Kita tinggal nih Ini Cecilia Caroline A.D.S Kita tinggal Rubah namanya disini Nah Tinggal kita sesuaikan Cecilia Caroline A.D.Yosso Seperti ini Enter Nah 20 Habis itu dibawahnya lagi Talita Handayani Habis itu kita masukkan lagi Talita Handayani Nah seperti ini 16 Ya kan teman-teman Nah sebabnya disebelahnya lagi Kita mau Menotalkan lagi nih Salah satu contoh Timon A.D.Yosso Oh disini Timon A.D.Yosso berapa Kita mau coba lagi Sama dengan Countif Countif Ini yang ini Habis itu sudah dalam kurung Kita blok Mulai atas Ini saya ulang kembali Supaya teman-teman Tidak ragu Atau takut salah Blok sampai bawah Habis itu titik koma Teman-teman Ini saya menggunakan titik koma ya Bisa juga teman-teman itu Hanya menggunakan koma Ikuti kata instruksi ya Disini ada Countif Rank Ini titik 2 Kalau disini Ini instruksinya koma Teman-teman tetap koma ya Disini Ini saya titik 2 Habis itu kutip Kita masukkan lagi Timon A.D.Yosso A.D.Yosso Kutip Habis itu dalam kurung Enter Nah seperti ini teman-teman Nah supaya Kalau kita geser Kita copy Habis itu kita taruh disini Faster Ini teman-teman bisa cek nih Nah bergeser ya Di atas itu bisa turun ke bawah Nah turun 1 Nah disini kita juga bisa cek Yang bawah Nah dia turun 2 Dia akan selalu seperti itu Jadi supaya tidak bergeser Yang saya bilang tadi Teman-teman klik Habis itu di bagian ininya Bagian ringnya ini Kita klik F4 Habis di blok Habis itu pencet di keyboard itu F4 Langsung ada dollar Enter Baru kita tinggal copy Paste di bawahnya sini Nah seperti ini Baru kita Rubah disininya Cecilia Caroline Adioso Seperti ini Enter Nah ada 2 Cecilia Nah disini Pokoknya Cecilia pasti ada 2 Habis itu Gloria Diana Oborobot Kita masukkan disini lagi Gloria Diana Obor Robot Ya seperti ini Nah ada 5 Cukup mudah ya teman-teman Untuk menotal sebuah nama Jadi kita gak pusing nih Tapi wajib sama ya Nah untuk supaya Bener Mengkoreksi namanya sama Atau tidak Atau ada kesalahan Itu teman-teman Gunakan yang ini Yang cara pertama saya Gunakan penggunaan warna ini Penggunaan warna nama ya Jadi kalau semamanya disini Robot Tiba-tiba O-nya ini hilang Kayak gini Dia gak akan Warnanya gak akan sama Jadi teman-teman Oh ini warnanya beda Kita bisa cek Satu persatu Seperti itu Teman-teman Oke Cukup mudah ya Untuk Pengelompokan Nama Di total menjadi Sebuah angka Oke sobatku Mungkin itu saja Tutorial saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya